Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Master Catur. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang sering indah dengan langkah-langkah yang brilian. Dimainkan oleh Miko Kobalo, Grandmaster dari Kroasia. Lawannya Evgeny Vasyukov, Grandmaster dari Rusia. Walaupun mereka berdua tidak lasebat, Charlsen, Kasparov, Anand, dan lain-lain. Tetapi partainya sangat layak menjadi salah satu partai dengan skagmat terindah yang akan selalu diingat, dibahas, dan dikenang sepanjang masa. Sekarang kita mulai permainannya. Partai ini dimainkan tahun 2014. Putih dipegang oleh Miso Kobalo dan hitam oleh Evgeny Vasyukov. Di sini putih memulai. Bidak D4, hitam, F5. Ini adalah pertahanan Belanda yang sangat terkenal. Putih di sini memilih langkah gajah G5. Hitam, bidak maju G6. Putih, bidak E3. Nah, sahabat catur, sebelum kita lanjutkan langkah partai, di sini kita bahas dulu langkah terbaiknya untuk hitam. Tapi tidak di atas papan ya. Kita anggap sekarang kita lagi mencatur. Sebab kalau kita kebanyakan menonton partai yang dianalisa di papan, maka otak caturnya akan tumpul karena kita malas mikir lagi. Di sini saya akan menerangkan langkah terbaiknya tanpa membuka papan catur. Sekarang coba teman-teman perhatikan. Di sini sebenarnya langkah terbaik hitam. hitam, gajah G7, putih kuda D2, hitam kuda F6, putih kuda GF3, hitam roh KD, putih gajah D3, hitam D6. Itulah langkah terbaiknya. Dan sekarang kita lanjutkan langkah partai. Di sini hitam, kuda H6, putih bidak H4, hitam kuda F7, mengajak bertukar gajah, putih gajah mundur ke F4. Di sini hitam bidak, maju D6, putih melanjutkan dengan kuda F7, putih kuda T3. Ini persiapan roh KD, hitam, putih kuda D7, putih gajah C4, mulai melakukan tekanan di diakonal A2, G8. di sini hitam gajah G7, untuk persiapan roh KD. Di sini sebelum hitam roh KD, putih mendahului gajah pukul kuda, skat hitam raja pukul gajah, putih kuda G5 skat. Sekarang, mari kita bahas lagi dalam otak, tanpa buka papan catur. Di sini ada empat pilihan dari hitam, raja E8, raja F8, raja G8, dan raja F6. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, cukup dalam otak saja, agar teman-teman bisa lebih hebat dalam bermain caturnya nantinya. Di sini seandainya hitam, raja ke E8, tentu putih kuda E6, dan mentri hitam sudah lenyap. Dan bila raja ke F8, sama juga kuda E6, skat mentri, dan mentri juga lenyap. Nah, pilihan yang ketiga, seandainya raja ke G8, maka tentu kuda tetap E6 mengancam mentri, mentri terpaksa ke E8, kuda pukul bidak C7, mengancam mentri dan benteng, mentri lari ke F7, tentu kuda pukul benteng, dan posisi putih sangat unggul. Nah, maka di sini, pilihan dari hitam, raja F6, karena menurut hitam inilah yang paling aman dari 4 pilihan tadi. Putih kuda C3, hitam bidak maju C6, untuk melindungi peta D5 dari ancaman kuda putih. di sini putih, mentri F3, dan melihat tekanan dari putih, maka hitam, memainkan bidak D5, untuk melakukan serangan terhadap gajah, dan juga untuk tempat lari dari raja nanti ke E7, bila ada skak undadak. Pada posisi ini, putih, atau cebalo, melakukan kombinasi yang sangat brilian, yang tidak terduga oleh hitam sebelumnya. Apakah teman-teman, bisa mendebak langkah dari putih di sini? Ya, silakan teman-teman tebak dalam waktu 10 detik. Ya, di sini langkah putih, mentri D5. Ini adalah korban mentri, yang luar biasa brilian. Menteri ini mengancam mat di E6 atau F7. Seandainya mentri ini dipukul, kuda pukul bidak dan skak mat. Nah, teman-teman bisa membayangkan, kalau mentri dipukul, maka skak mat. Nah, di sini tentu, satu-satunya yang bisa melindungi, emat di E6 dan F7 hanya mentri. Sebab kalau benteng yang diangkat, ke E8 atau F8, tentu hanya satu titik yang bisa diselamatkan. Sedangkan di sini, titik mati daripada hitam ada dua. Maka langkah terbaik di sini, hitam, mentri, E7, untuk melindungi emat. dan di sini, putih kembali melakukan langkah yang benar-benar brilian. Kuda, pukul bidak, H7, skak, sampai di sini, hitam terpaksa menyerah. Sebab satu-satu jalan, benteng pukul kuda. Dan di sini, putih akan menutup dengan skak mat indah. gajah. Nah teman-teman, itu tadi sebuah partai catur dengan kombinasi korban mentri yang sangat indah. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pencinta catur. Dan kita akan ketemu lagi dalam video-video catur selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.